Pasukan dari Dinas Penyelam Bawah Air Komando Armada 1 akan kembali dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian Cockpit Voice Recorder Sriwijaya Air SJ-182 yang digelar oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kesiapan personel untuk kembali ikut operasi pencarian diungkapkan oleh Kepala Dinas Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada 1, Kolonel Laut Wahyudin Arief. Untuk mendukung operasi pencarian CVR, pasukan menyiapkan 34 orang personel. Personel ini yang akan menjadi ujung tombak untuk melanjutkan pencarian CVR. Sementara itu, Panglima Komanda Armada 1, Laksda TNI Abdul Roshid, selaku penanggung jawab Tim Sargabungan TNI-AL, mengatakan siap mendukung operasi pencarian yang dilakukan oleh KNKT. Hal ini sesuai dengan perintah Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Udo Margono, dalam upaya mendapatkan CVR pesawat Sriwijaya Air. Laksda Abdul menambahkan, tim penyelam dari Dislambair, Koarmada 1 saat ini, sudah mendirikan posko di pos TNI-AL, Tanjung Kait, Teluk Naga, Tanggerang. Selain personel penyelam, TNI-AL sudah menyiapkan perangkat pendukung keselamatan, berupa mobil ambulans dan mobil diving chamber yang standby di sana. Agus Supriyatna melaporkan.